Ya hera perang dagang, perang mata uang, perubahan suku bunga perbankan dan berbagai pergolakan ekonomi global menjadi tantangan sendiri untuk kondisi perbankan di Indonesia. Likuiditas yang kian hari kian seret tidak hanya di pasar global tetapi juga di pasar domestik menjadi stimulus sektor perbankan Indonesia untuk menciptakan instrumen keuangan yang dapat menyerap likuiditas dan pada akhirnya menstabilkan rupiah. Bagaimana perbankan kelas kakap bertarung untuk likuiditas di tengah terpaan sentimen global akan kita bahas bersama dalam Battle of the Banks Closing Bell CNBC Indonesia. Mari kita mulai dari Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank dengan aset nomor dua terbesar di Indonesia di mana dapat Anda lihat aset tumbuh 9,8% di kuartal 3 secara year on year di Rp1.173,6 triliun. Diikuti dengan pertumbuhan laba bersih Rp19,1 triliun. Pertumbuhan kredit Rp781 triliun. Dana pihak ketiga yang tumbuh Rp831,2 triliun. Net Interest Margin berada di level 5,76% dan NPL Gross untuk kuartal ketiga di sini ada di 3,01%. Mari kita beralih ke bank selanjutnya. Apabila Mandiri berada di posisi kedua, maka Bank BNI yang sudah merilis kinerja keuangannya berada di posisi keempat dari segi aset yang berada di Rp763,52 triliun. Laba bersih Rp11,44 triliun. Kredit berada di level Rp65,64 triliun. Dana pihak ketiga juga bertumbuh di sini Rp548,59 triliun. NIM juga kurang lebih berada di level yang sama dengan Bank Mandiri 5,1%. Dan NPL Gross kuartal ketiga 2018 di sini terjaga di level 2%. Pencapaian yang cukup menarik oleh Bank BNI apabila investor menilik untuk emiten perbankan BBNI. Selanjutnya untuk Bank BRI sendiri yang baru merilis datanya kemarin berada di urutan pertama aset terbesar. Di perbankan Indonesia berada pada level beda tipis dengan Bank Mandiri di Rp1,184,4 triliun. Di mana Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2017. NPL Gross juga berada di angka 2,5%, NIM di 7,5%, DPK tumbuh 13%, kredit juga tumbuh tidak jauh dengan pesaingnya yaitu Bank Mandiri di 16,5%. Bagaimana dengan Bank BTN saat ini Bank BTN berada di posisi kelima aset terbesar ada pada pertumbuhan 17,4% tahun ini di kuartal ketiga dengan Rp272,3 triliun. Baru saja dirilis hari ini dan laba bersih di Rp2,24 triliun meningkat 11,5%, kredit 19,3% meningkat juga dana pihak ketiga 16,1%, net interest margin di level 4,35% dan NPL Gross di kuartal ketiga 2018 di level 2,65%. Dan yang terakhir BCA yang berada di urutan ketiga aset terbesar dengan total nilai aset Rp791,73 triliun yang juga mencatatkan peningkatan. Jadi masing-masing Bank mencatatkan peningkatan tahun ini tetapi ini masih pada catatan pada kuartal kedua tahun 2018. Masih kita tunggu sore ini bagaimana kinerja keuangan dari Bank BCA apakah akan tetap mendorong pertumbuhan bertumbuh atau terdapat kendala untuk pertumbuhan di kuartal ketiga. Di kuartal kedua 2018 berada di level 1,43% apabila dibandingkan dengan bank-bank pesaing BBCA berada pada NPL Gross terendah. Begitu juga tapi tidak sama halnya maksud kami dengan net interest margin yang terjaga di level 6%. Sehingga dapat kita lihat secara keseluruhan sektor jasa keuangan di Indonesia di mana terdapat perkembangan di sini perbaikan non-performing finance di 3,17% secara year on year dan non-performing loan di 2,66%. Dana pihak ketiga bertumbuh di 6,6%. Kemudian kredit perbankan berada di level 12,69%. Piutang pembiayaan berada di 6,06%. Yang menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh investor apabila melihat battle of the banks satu hal yang penting adalah kinerja perbankan tidak hanya dilihat dari bagaimana sebuah bank unggul dari bank yang lainnya tetapi juga dilihat dari bagaimana sebuah bank unggul dari kinerja tahun sebelumnya. Kembali ke Hera.